Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Kak Elvi Pada kesempatan kali ini, saya akan berdasarkan soal tentang GGL induksi Apa itu GGL? GGL adalah gerak gaya listrik Dia sama seperti tegangan listrik Oke, untuk kesempatan kali ini, saya akan langsung menyelesaikan Atau membahas soal-soal tanpa mendahului dengan materi Langsung saja, kita bahas soal yang nomor 1 Soal nomor 1 Sebuah kumparan terdiri dari 1200 liritan berada dalam medan magnetik Jika pada kumparan terjadi perubahan flux magnet 2x10-3 Weber setiap detik Maka besar GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan dalam volt adalah Di soal ini yang ditanyakan adalah GGL induksi Rumus dari GGL induksi itu ada beberapa Salah satunya yang paling pertama kita miliki Yaitu GGL sama dengan min N deflux per dt Dan rumus ini ditemukan oleh Faraday Jadi bersamaan ini adalah persamaan Faraday atau hukum Faraday Kita menggunakan rumus deflux per dt jika fluxnya itu dalam bentuk persamaan Misalkan di soal ini diketahui bahwa persamaan flux adalah 2T kuadrat pes 5 Maka disitu ada sebuah persamaan Maka rumusnya adalah deflux per dt atau turunan dari flux per waktu Tetapi karena di soal ini adalah perubahan Maka tanda D bisa berubah menjadi delta Yang artinya perubahan Nnya adalah jumlah liditan 1200 Ada negatifnya disini Kemudian disini ada perubahan flux per waktu sebesar 2 kali 10 pangkat negatif 3 2 kali 10 pangkat negatif 3 Berarti min 2400 kali 10 pangkat negatif 3 Ketemulah negatif 2,4 Satuannya adalah volt Oke Tanda negatif itu adalah Bahwa arus yang dihasilkan oleh GGL induksi selalu melawan arah medan magnetik Jadi tanda positif negatifnya itu hanya untuk arah saja ya Jadi di soal ini jawabannya adalah 2,4 Oke bisa dimengerti Jadi untuk GGL induksi kita punya rumus Min N deflux ber dt Itu adalah rumus yang pertama Kita lanjut soal yang nomor 2 Sebuah kumparan terdiri dari 100 liditan Dengan luas penampang kumparan 0,05 meter persegi Berada dalam medan magnet yang besarnya 5 kali 10 pangkat negatif 3 tesla Jika intensitas medan magnet berubah secara teratur menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 3t dalam 0,01 sekon Maka GGL induksi rata-rata yang timbul adalah Nomor 2 yang ditanyakan GGL induksi juga Tetapi di soal yang diketahui ada jumlah lilitan berarti ini ada N Kemudian ada luas penampang A Berada dalam medan magnet berarti ada B Ini B1 karena disini juga ada B2 Kemudian juga ada waktu T GGL selain min N deflux ber dt Jika flux kita ubah menjadi B kali A cos theta Maka kita juga punya persamaan yang bentuknya seperti ini Min N kali A dB per dt Sama seperti yang tadi pakai D jika kita punya persamaan Menggunakan delta jika kita punya perubahan Min 100 A nya 0,05 Karena satuannya sudah SI semua Kemudian untuk delta B Maka disini adalah B2 dikurangi dengan B1 Yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 3 Dikurangi dengan 5 kali 10 pangkat negatif 3 Waktunya berapa? 0,01 Sehingga kita sederhanakan Ini boleh ya dicoret Dan ini berarti yang ini dapat 5 Yang ini dapat tetap 1 Berarti yang bawah itu habis Kemudian yang ini negatif 500 Dikalikan dengan 2 dikurangi 5 Berarti min 3 Kali 10 pangkat negatif 3 1500 Kali 10 pangkat negatif 3 Jadi jawabannya adalah 1,5 Satuannya Volt Oke Berarti disini yang C Oke ya Bisa Kita lanjut ke soal yang nomor 3 Soal nomor 3 Suatu kumparan terdiri dari 1000 lilitan Dan luas penampangnya 10 cm persegi Oke disini ada jumlah lilitan Kemudian ada luas penampang Hati-hati Satuannya masih cm persegi Berarti 10 x 10 pangkat negatif 4 Berada dalam medan magnet Nah ini dia Medan magnetnya dalam bentuk bersama Persamaan GGL induksi yang dihasilkan Pada saat T nya 2 sekon adalah Nah GGL induksi tadi Kalau ada B Maka kita pakai rumus yang Min N kali A D B Per D T Min 1000 A nya Ini kalau kita sederhanakan Menjadi 10 pangkat min 3 ya 10 pangkat min 3 Nah ini diturunkan Masih ingat gak cara menurunkannya Cara menurunkannya adalah Pangkatnya itu di Jadi hasil dari B per D T nya itu langsung hasilnya disini ya Berarti ini diturunkan 2 nya diturunkan lebih dulu Kemudian T nya Pangkatnya itu dikurangi 1 Berarti tinggal T pangkat 1 Kemudian ditambah dengan Nah ini pangkatnya 1 Berarti 1 dikalikan 2 tetap 2 T nya pangkatnya jadi 1 dikurangi 1 0 T pangkat 0 Itu sama dengan 1 Maka ini dikali 1 Kalau yang 2 2 nya langsung hilang Karena 2 sendiri itu adalah 2 T pangkat 0 Maka 0 nya itu pindah Maka Berapapun dikalikan 0 Sama dengan 0 Berarti kalau ada T kuadrat Plus 2 T Plus 2 Maka penurunan hasilnya itu adalah 2 T Plus 2 Jadi disini D B per D T nya Itu langsung saya tuliskan 2 T Plus 2 Nah ini 1000 Ini 10 pangkat negatif 3 Habis Kemudian tinggal persamaan yang ini Negatif tetap Disini ada 2 Waktunya diminta adalah 2 2 kali 2 Ditambah 2 Ketemunya adalah 6 Berarti jawabannya adalah yang C Kita lanjut soal yang nomor 4 Sebuah kumparan dengan luas penampang Luas penampang A Dan jumlah lintan N Berada dalam medan magnet Yang berarah Sejajah dengan sumbu kumparan Besar induksi Magnetik B Berubah-ubah terhadap waktu Menurut persamaan B sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 5 Sin 4000 T Dalam satuan SI Besar gigi induksi maksimum Yang timbul pada ujung kumparan itu Adalah titik-titik Di soal yang nomor 4 Kita juga memiliki B yang dalam bentuk bersama Persamaan Kemudian kita punya A Dan kita juga punya N Maka GGL yang kita gunakan Rumusnya tetap yang sama Dengan tadi ya Min N A D B per D T Karena dalam bentuk bersamaan Kemudian Yang ditanyakan Hati-hati disini adalah GGL maksimum Berarti nanti Sudutnya ini harus Yang nilainya maksimum Oke kita masukkan Min 800 A nya sama seperti tadi Satuannya masih cm Berarti kita harus jadikan ke meter 10 pangkat negatif 4 Meter persegi Maka disini adalah 50 kali 10 pangkat negatif 4 Turunan dari B Jadi turunan dari 5 kali 10 pangkat negatif 5 Sin 4000 T Nah turunannya dari sin itu adalah Kos Kemudian yang 4000 nya itu harus kita kalikan ke depan Berarti D B Per D T nya itu adalah Langsung ya 4000 Kali 5 kali 10 pangkat min 5 Sin nya berubah menjadi Kos 4000 Jadi D B per D T nya bisa kita ganti menjadi Ini Nolnya kita Hilangkan dulu Berarti ini 10 pangkat negatif 5 Sama 1000 Berarti tinggal negatif 2 4 dikalikan 5 20 Berarti tinggal 2 kali 10 pangkat negatif 1 Kemudian Kos 4000 8 dikalikan dengan 5 4 10 Nolnya ada 3 Saya tulis lagi ya disini Kali 10 pangkat negatif 4 Kali 2 Kali 10 pangkat negatif 1 Nah ini Kos 400 T Karena tadi yang diminta adalah GGL maksimum Berarti nilai kos maksimumnya berapa Yaitu kos yang nilainya 1 Karena nilai tertinggi dari kos itu adalah 1 Terakhir Kita hitung Nolnya ini ada 4 Ini min 4 Berarti habis 4 dikalikan 2 Berarti 8 Kali 10 pangkat negatif 1 Berarti ketemunya adalah Maka ketemunya adalah 8 kali 10 pangkat negatif 1 Atau 0,8 Volt Yang C Oke Dari soal nomor 1 Sampai nomor 4 Kita masih menggunakan rumus GGL Yang berupa Min N D Flux berditi Yang diturunkan lagi menjadi Min N A D B Berditi Nah ini adalah GG induksi pada Kumparan Kita lanjut ke Soal yang nomor 5 Sebuah kumparan mempunyai Induktansi Nah kalau ada induktansi Satuannya Hendry itu adalah dari induktor Lambangnya adalah L Besar GG induksi diri Yang dibangkitkan Dalam kumparan itu Jika ada perubahan arus Ada perubahan arus Berarti ini ada I1 Menjadi I2 0,04 Dalam waktu 0,01 detik Adalah Yang ditanyakan sama Yaitu besarnya GG induksi Rumusnya GG induksi Kalau pada induktansi diri Yang ada induktornya Rumusnya itu dirubah Menjadi Min L Di Per DT Pakai D Tadi kalau ada Persamaan Karena ini ada perubahan Maka kita pakai Delta Satuannya sudah Henry Jadi langsung kita tulis Perubahannya adalah I2 Dikurangi I1 Ya 0,04 Dikurangi dengan 0,1 Dan waktunya adalah 0,01 Oke ini tuh 10 pangkat negatif 2 Naik ke atas itu Bisa dituliskan Jadi 50 Kali 100 Ini jadikan 100 ke atas Kemudian 0,04 Dikurangi dengan 0,1 Ini kan Seperti 10 gitu ya Maka ini bisa dituliskan 0,06 Berarti Ketemunya adalah 3 5 Dikali ke 6 Kan 30 Karena ada 0 Berarti ketemunya adalah 3 Kita lanjut Soal yang berikutnya Yaitu soal yang nomor 6 Kawat P Panjangnya 50 cm Digerakkan tegak lurus Kawat AB Memotong medan manet Serba sama 0,02 tesla Seperti gambar Besar dan arah induksi Pada kawat P Adalah Nah disini ada GGL induksi Pada Kawat konduktor Bagaimana rumusnya Untuk mencari GGL induksi Pada kawat konduktor GGL sama dengan B L V Sin Beta Untuk B adalah Medan magnet Nah disini sudah ada Medan magnet B Kemudian Ada L L itu adalah Panjang dari kawat P Yang disini sudah ada L Kemudian V itu adalah Kecepatan kawat ini Pertanyaannya adalah Besar dan arah Arus induksi Pada kawat P Oke kita sudah punya Rumus yaitu B Kali L Kali V Untuk rumus GGL Pada Kawat konduktor Sin Theta adalah Sudut yang dibentuk Antara B dan V Di soal ini B sama V Itu sudah tegak lurus Karena V Arahnya ke kanan Sedangkan B Arahnya itu Menuju ke kita Karena disini itu kan Lambangnya adalah Dot Dot ini berarti Dia keluar Bidang gambar Jadi dia sudah Tegak lurus Maka kita langsung Hitung aja B nya adalah 0,02 Tesla Panjangnya ada 50 cm Harus kita jadikan Meter 0,5 meter Kemudian V nya adalah 2 Sudutnya adalah Tegak lurus Berarti 90 Yaitu 1 Kemudian kita Hitung 2 dikali 0,5 Adalah 1 Kemudian Ketemulah 0,02 Ini kan masih GGL Untuk GGL Sendiri Itu kan sama Seperti V Maka dia juga Sama dengan I kali R Maka disini Boleh dituliskan I kali R Maka I nya nanti Kita bisa cari R nya adalah 0,02 Maka I nya Ini kan Sama sudah Kita coret Berarti ketemunya Adalah 1 Amper Jadi jawabannya adalah Yang 1 Amper Kemudian Arahnya kemana Di soal nomor 6 Ini ada Aturan tangan kanannya Juga Aturan tangan kanan Pada soal ini Adalah Ibu jari Bertindak sebagai V Empat jari Bertindak sebagai B Atau medan magnet Telapak tangan Itu mewakili Arah arus Nah Sekarang Kita sudah Punya Arah B Dengan Arah V Arah B Adalah menuju Ke kita Berarti Arahnya itu Menuju ke kita Sedangkan Untuk Arah V nya Itu arahnya Ke kanan Jadi Ibu jari Silahkan Diarahkan Ke kanan Silahkan Dilihat Arah dari Telapak tangan Kalian Itu menuju Ke titik P Atau menuju Ke titik H Jadi arahnya Dari titik P Menuju ke H Berarti ke bawah Dari P Menuju ke H Oke Bisa dimengerti Kita lanjut Ke soal Yang nomor 7 Sebuah Kumparan Dengan induktansi 250 mili Henry Jadi induktansinya Ini L Hati-hati Satuannya Masih mili Henry Maka kita Harus Jadikan Ke Henry Min 3 Henry Dialir Arus listrik Yang berubah-ubah Sesuai dengan Persamaan Nah ini ada Persamaan GGL induksi yang Timbul dalam Kumparan Pada saat T Yang sama dengan 5 sekon Adalah Maka yang tanyakan GGL lagi GGL rumusnya Adalah Min L Di Per DT Untuk yang Ada persamaannya Berarti ini Min 250 Kali 10 Pangkat Negatif 3 Turunan Dari I Yang besarnya 5 Min 4 T Kuadrat Adalah Jadi Di Per DT Langsung Kita Turunkan Disini Saja Turunannya Dari 5 Itu Adalah 0 Karena Disini 5 T Pangkat 0 Berarti Dia 0 Jadi Tidak Perlu Kita Tulis Kemudian Untuk Yang 4 T Kuadrat Berarti 2 Itu Turun Sebagai Pengali Berarti Min 2 Kali 4 T Pangkat Tinggal 1 Berarti Jawabannya Adalah Min 8 T Kita Masukkan Kesini Min 8 T Kita Tulis Ulang Min 8 Waktu Yang Diinginkan Adalah 5 Sekon Kalau Ini Mau Dicoret Juga Boleh Ini Dicoret Dengan Yang Ini Tinggal 1 4 Saya Coba Untuk Membiarkan Dulu Biar Bisa Saya Coret Dengan Yang Seperti Ini 25 Kalau Dikalikan Dengan 4 Itu Ketemunya Adalah 100 Kemudian Nolnya Ada Tambahan 2 Kali 10 Pangkat Negatif 3 Berarti Ini Nolnya Ada 4 Kita Coret Dengan Yang Negatif 3 Maka Ketemunya Tinggal 10 10 Volt Oke Bisa Dimengerti Jadi Rumusnya Tadi Hanya Ada 3 Sementara Ini Yaitu Min N D Flux Per DT Kemudian Epsilon Sama Dengan BLV Kemudian Yang Ketiga Ini Adalah Min L DI Per DT Kita Lanjut Ke Soal Yang Nomor 8 Soal Nomor 8 Suatu Kumparan Besar Induktansi 0,2 Henry Di Arus Listrik 5 Amper Maka Energi Yang Tersimpan Dalam Kumparan Energi Pada Kumparan Itu Rumusnya Adalah W Sama Dengan Setengah Li Kuadrat Kuadrat Berarti Berarti Disini Setengah L L Berapa L Itu Adalah Yang Ini Yaitu 0,2 Kemudian I Dikwadrat 5 Kuadrat Berarti Ini Duanya Dicoret 0,1 Kali 20 Di 5 Maka Ketemunya Adalah 2,5 Satuannya Adalah Joule Nah Kita Punya Rumus Lagi Yaitu Energi Pada Kumparan Rumus Adalah Setengah Li Kuadrat Soal Yang Nomor 9 Sebuah Solenoide Panjangnya 6,28 cm Jadi Disini Punya Panjang Solenoide Luas Penampangnya A 5 cm Persegi Ini Satuannya Masih Belum Si Semua Kita Coba Jadikan Ke Si Biar Tidak Lupa Yang Ini Adalah 5 x 10 Pangkat Min 4 Jumlah Lilitannya Adalah 300 Jika Solenoide Dialiri Arus Berarti Ini Ada I Maka Energi Yang Tersimpan Dalam Solenoide Rumus Energi Tadi Adalah Setengah Li Kuadrat Untuk I Sudah Ada 2 Amper Untuk L Bagaimana Nah Disini Ada Persamaan Rumus GGL Tadi Ada Yang Min N D Flux Per DT Yang Satunya Lagi GGA Adalah Min L Di Per DT Kalau Kedua Rumus Ini Kita Jadikan Satu Dan Kita Integralkan Maka Akan Menghilangkan Turunannya Maka Rumusnya Tinggal N Kali Flux Sama Dengan L Kali I Maka Kalau Mencari L Rumusnya Adalah N Flux Per I Maka Nanti Kita Bawa L Itu Kesini Jadi Rumusnya Menjadi Setengah L Kita Ganti N Kali Flux Kali I Kuadrat Jadi Rumusnya Kita Bawa Kesini Setengah N Flux Per I Kali I Kuadrat Kalau Ini Mau Dihilangkan Salah Satu Boleh Jadi Ini Tak Coret Berarti Tinggal Satu Sedangkan Di Soal Ini Flux Tidak Ada Maka Flux Itu Adalah B Kali A Maka Nanti Kita Masukkan Lagi Disini Setengah N B Kali A Kali I Di Soal B Nya Juga Belum Ada Maka B Nya Itu Adalah B Solenoida B Solenoida Adalah Di bab Sebelumnya Yaitu Mu 0 I Per Panjang Solenoida Karena Solenoida Itu Banyak Lilitan Maka Rumus Menjadi Mu 0 I Kali N Per L Oke Jadi B Nya Adalah Mu 0 I Per L Kalikan Dengan N Kita Akan Pindah Kesini Berarti Rumus Kita Adalah Setengah Kali N B Kita Ganti Mu 0 I Kali N Per L Kita Kalikan A Kita Kalikan Dengan I Sehingga Rumusnya Kalau kita Sederhanakan Lagi N N Kuadrat Mu 0 Kali I Kemudian I Ada Dua Juga Berarti Dia Kuadrat Kemudian Tinggal A Per L Jadi Rumusnya Seperti Ini W W Sama Dengan Setengah N Kuadrat Mu 0 Kali I Kuadrat Kali A Per L Apakah Boleh Dihafalkan Silahkan Kalau mau Dihafalkan Misalkan Rumus Dari Energi Solenoida Yaitu Ini Jadi Jika mau Diturunkan Kita harus Menghafal Yang pertama Yang ini W Sama Dengan Setengah L I Kuadrat L Nggak Ada Maka L Kita Cari Terlebih Dahulu Setelah Itu Ternyata Ada Fluxnya Juga Fluxnya Nggak Ada Dicari Dulu Pakai B Ternyata B Nggak Ada Maka B Dicari Dulu Jadi Disini Ada Beberapa Tingkat Tetapi Seandainya Kamu Tadi Sudah Hafal Atau Boleh Membuka Buku Jadi Kita Sudah Tahu Bahwa Rumus Dari Energi Pada Solenoida Itu Adalah Seperti Rumus Yang Sudah Dibawa Ini Ya Tidak Apa 300 Kuadrat Mu Nol Itu Adalah 4P Kali 10 Pangkat Negatif 7 Harusnya Adalah 2 Kuadrat Kemudian A Adalah 5 Kali 10 Pangkat Negatif 4 Kita Bagi Dengan Panjang L Nya Adalah 6,28 Kali 10 Pangkat Negatif 2 Oke Sekarang Kita Akan Coret Coret 2 Dan 4 Berarti Tinggal 2P Nah Ini 2P Sama 6,28 Itu Sama Jadi P Itu 3,14 Kalau Dikalikan 2 Berarti Nilainya 6,28 Berarti Ini 2P Sama Yang 6,28 Boleh Kita Coret Kemudian Yang Ini 10 Pangkat Negatif 2 Sama 10 Pangkat Negatif 7 Yang Ini Dapat Negatif 5 Berarti Sekarang Kita Ngetung Lagi Kita Jabarin Di bawah Lagi 300 Kuadrat Berarti 90 Ribu Kemudian Yang Disini Tinggal 10 Pangkat Negatif 5 Kemudian Ini 2 Kali 24 Kemudian 5 Kali 10 Pangkat Min 4 Oke Ini 1,2,3,4 Kita Cura langsung Dengan Yang 4 Yang Ini Nah Sekarang Tinggal Ini 4 Dikalikan 5 20 20 Dikalikan 9 Berarti 180 Kali 10 Pangkat Negatif 5 Berarti Ketemunya Adalah 1,8 Kali 10 Pangkat Negatif 3 Joule Oke Silahkan Yang Matematis Ini Dihitung Sendiri Rumus Fisikanya Kita Sudah Selesai Selesai Oke Sampai Disini Materi Kita Tentang GGL Induksi Akan Kita Lanjutkan Di Video Selanjutnya Untuk Bagian Yang Kedua Yaitu Tentang Transformator Atau Seling Disebut Trafo Oke Selamat Belajar Semoga Apa Yang Tadi Saya Sampaikan Bermanfaat Sampai Jumpa Lagi Di Pertemuan Yang Datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Subscribe